Halo Halo selamat pagi semuanya teman-teman kalian menonton video ini di channel saya video kali ini ya sesuai depan kalian lah buatnya sesuaiin velg yang chrome aku mau pasang standard tengah dan samping yang chrome juga biar looknya manis aja sih jadi biar cakep aja ketika dipacang ya motornya ini aku beli ori samping banyak bitcarbo tetap punya bitcarbo sama dulu kan pernah ada video kan dulu samping aku tetap pakai bitcarbo untuk ngejar tingginya terus ini pakai tengah yang ori di chrome kita buka dulu kayak apa isinya oke kita buka ini ya cuma warping plastik aja penasaran detailnya kayak apanya kata yang jual sih ori dan bungkusnya pun juga ori tapi yang ori gak akan ada yang chrome jadi ini di bahan ori di chrome ulang ngeblink 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 ya ini standar tangan juga ikut di chrome tuh tebel sih semoga kayak semoga ori ya tapi ya harga cuman oh ya harganya ini tuh aku tekan tambah pakai ori 170.000 bahan ori juga dan manis samping 120.000 set pair juga ya oke tapi ya detailnya kayak gini ya semoga ori beneran ya kalau disamen agak beda ya tapi ya gak tahulah mana yang bener tapi ini banyak lubang buat apa lubang lubang air ya ini lah lubang air keluar oke itu ya ini semoga aja ori kalau gak ori ya gak apa-apa lah harga juga murah 120.000 ini standar sampingnya juga apa standar tenang juga di chrome pairnya tapi yang agak aneh karena agak apa ya kualitas standar samping honda tuh ternyata gak tebel-tebel banget gak kayak yang mahal yang miu itu tebel banget kalau honda tuh standar sampingnya tipis jadi udah terlepas semua tapi oh ya gak tau sih aku chrome chrome tuh sekarang kayak gimana kalau udah lama terakhir nge chrome tuh kapan ya pas ini 2012 2013 udah lama tapi emang ya kayak gini kalau las-lasan ikut ke chrome tuh ini yang bagian ini dan setelah fun fact-nya ini kan sebenernya aku kemarin titiknya ke light oh ya yang ini light new jadi ternyata bedanya ada buat standar sampingnya ini ini jadi buat pemasangannya lebih gampang gitu ya oke kita pasang jementernya titiknya kayak gini kita pasang ya aku gak tau cara yang benar memasangnya gimana ya coba ini kayak ini kayak ilukan sepisa gue lemasan lebih gampang ya jadi ini 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 bau dalamnya lupa kepasang bukan lupa sih nggak kepasang takat aja deh kaknya takut makan memori tuh kita pasangnya dulu terus sandar samping juga karena ribet ya kita takat nah ini penampakan dari sandar samping yang terbeli setelahnya sandar samping sebenarnya kayak gini kok enggak tahu bagus apa enggak di Jogja tuh yang bagus yang komkrom mana gitu karena apa ya Sebenarnya dulu pernah hab terus ngredup terus sekarang habis lagi yang kromkrom kayak gini tapi enggak full kalau cuman dulu kan kromkrom tuh kayak kayak harus full tapi sekarang cukup sandar aja sandar aja yang dikrom biar kayak bersih aja yuk kayak gini aku beli standar tengahnya itu 170 tukar tambah ini 130 kalau nggak salah lupa gua coba 150 segitulah tutupnya ini di Jogja ya mungkin WA orang yang jual ini tak kasih karena karena dia juga jual terus gitu sampai di Jogja ya kalau temen-temen dari Jogja mau beli standar tengah dan samping bisa tak kasih kontaknya kualitasnya kayak gini detailnya Hai Oke ya cukup cukup cakep lah bikin bersih motornya oke Tapi untuk modifikasi standarnya nggak ada kondola apa-apa Cuma apa ya setelah di chrome tuh jadi bawahnya jadi licin bawah sini jadi licin motor gampang geser jadi agak tadi kalau disandar mending di lock break sistemnya diaktifin gitu ya oke segini dulu video dari saya saya akan kembali lagi sampai jumpa dulu sub indo by broth3rmax